Bagaimana hukumnya bermain golf? Jadi permainan golf ini terdiri dari beberapa orang yang sedikit poinnya itu mendapatkan uang. Apakah ini termasuk judi? Jadi begini, judi itu ya kalau seumpama masing-masing daripada peserta mengumpulkan uang. Lalu kemudian mereka itu melakukan suatu lomba. Nah, maka yang menang nanti uang itu diambil dari orang-orang tersebut untuk yang juara itu. Nah, itu termasuk judi. Nah, tapi kalau hadiahnya itu disediakan oleh penyelenggara dan peserta itu sama sekali tidak ikut serta di dalam mengumpulkan uang untuk hadiahnya itu, itu tidak jadi masalah itu. Nah, cuma yang masyru dalam syariat yang dibolehkan yang semacam itu hanya di dalam kuda, ya. Itu yang zamannya Nabi itu ada seperti kuda. Nah, itu iya. Nah, tapi kalau yang lain-lainnya seperti burung dan sebagainya, itu tidak ada pada zamannya Nabi, gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama kita ikut juga patungan di situ, maka hukumnya kalau seumpama semuanya ikut serta di dalam patungan untuk membeli suatu hadiah, nggak ada yang gratis, maka semuanya itu namanya judi. Nah, tapi kalau seumpama mengumpulkan dan itu dengan sukarela, tapi ada salah satu, dua, atau tiga digratiskan. Nah, dan yang gratis ini bukan di bawah mereka, standar, gitu ya. Jadi di dalam beraksi di dalam lomba itu sama saja. Bukan karena dia itu pasti kalahnya makanya digratiskan. Nggak, bukan karena itu. Nah, maka hukumnya juga bukan judi. Nah, jadi yang lebih baik adalah uang itu, ya, disediakan oleh penyelenggara. Nah, jadi bukan dari peserta. Nah, kalau dari peserta itu rentan sekali untuk masuk terjerumus ke dalam perjudian. Dan judi itu termasuk dosa besar. Jadi, termasuk apa, adatnya orang jahilia itu. Nah, judi itu. Baik itu judi dengan ketangkasan, atau judi dengan kemahiran, suatu apa, suatu kemahiran tertentu, misalnya. Atau dengan tepat-tepatan, misalnya. Misalnya, jadi seperti apa, melempar kartu, dan sebagainya, ya. Atau dia mengambil undian, dan sebagainya. Nah, itu sama saja. Itu kalau semua pesertanya itu ikut. Nah, tapi kalau seperti suatu produk, dia ngasih hadiah. Nah, bagi yang mau. Di situ ada, ada apa, ada brosurnya, misalnya. Dia isi, masukkan ke dalam tempat yang disediakan. Tampak dia itu memberikan apa-apa. Lalu, nanti di akhir tahun, misalnya di undi, keluar namanya dia. Nah, silahkan, itu dapat. Tidak apa-apa. Sama seperti kalau kita kumpulkan uang pribadi, punya saya, misalnya. Lalu anak-anak kecil saya kumpulkan, lalu saya lempar, ayo. Rebutan mereka. Ya, enggak apa-apa. Itu karena bukan dari mereka, gitu. Jadi, yang kuat dapat banyak. Yang lemah dapat sedikit. Nah, salah sendiri, kenapa nggak menjadi yang kuat, gitu. Nah, itu kan sesalah kita. Cuma, walaupun itu bukan sesuatu yang baik, ya. Bukan sesuatu yang baik. Kalau bisa, ya kasih semua dengan rata, gitu. Nah, tapi kalau buat untuk menghibur dan sebagainya, tidak ada masalah, gitu. Jadi, sama seperti layang-layang, ya. Layang-layang ketika kita adu, lalu ada yang putus. Nah, begitu putus, itu bukan milik kita. Nah, silahkan saja. Siapa yang dapat, ya itu dia. Karena dengan istifado, ya, sudah kita ketahui bahwasannya kalau sudah layangan putus, itu bukan milik kita, berarti, gitu. Maka siapa yang dapat, berarti dia yang berhak. Jadi, silahkan. Itu bukan termasuk mesir, gitu. Bukan termasuk judi, ya. Jadi, baik, ya, yang bertanya ini. Jadi, supaya dia itu tidak terjerumus. Karena sekarang itu banyak macam-macamnya itu. Tanpa kita sadari, ternyata itu adalah sumber judi, gitu. Jadi, hati-hati. Jangan sampai kita terprosok ke dalam perjudian yang bisa mengakibatkan kita dimurkai oleh Allah SWT, gitu, ya. Termasuk seperti, apa namanya itu? Door press. Nah, door press. Itu tidak apa-apa, itu. Bukan judi, itu. Walaupun kita beli produk, itu. Kita beli produk. Tapi, kita beli produk itu, dan di dalam produk itu, ya, nah, itu dikasih. Dikasih label. Mungkin untuk menggerakkan biar orang itu beli, misalnya, dan sebagainya. Tapi, dia membeli bukan karena itu. Nah, kalau beli dia karena itu, misalnya. Nah, itu berarti judi, itu termasuk. Enggak. Misalnya, Pak, saya beli odol, ya. Beli odol dengan merek tertentu. Atau pasta gigi, itu, ya. Nah, kemudian di dosenya itu ada. Nanti bisa diisi, nanti dikirim. Nah, nanti di akhir tahun, diundi. Lalu, ternyata kita dapat. Gak apa-apa, itu. Itu hadiah, itu. Bukan judi, itu. Nah, tapi kalau seperti SDSB, ya. Kita beli itu untuk itu. Supaya diundi, gitu, ya. Nah, kita beli produk itu untuk itu. Itu gak boleh, gitu. Semacam itu, ya. Nah, termasuk seperti kalau tayangan bola. Kemudian, ayo, yang SMS, nanti di, di, apa, dilacak. Diacak nanti, diambilnya. Yang keluar SMS-nya, dia dapat. Tapi, perkirim SMS, dia bayar 250, misalnya. Atau 350, atau 500 upiah. Nah, itu termasuk judi, itu. Nah, jadi, gak boleh ada dari peserta, pengumpulan uang, kemudian uang itu, kemudian yang dia dikena. Nah, jadi, berapa yang dihadiahkan, berapa yang dapat dia? Karena yang ngirim itu ribuan, ratusan ribu orang yang ngirim. Bisa dapat dia sekian banyak, gitu. Padahal hadiannya cuma sekian, gitu. Dan itu, jelas itu adalah sebuah perjudian, semacam itu, ya. Semoga kita diselamatkan daripada perkara-perkara yang diharamkan, yang dianggap buruk oleh agama, insyaAllah, ya. Amin. Darabbala. Amin.